Kita mulai dengan Pak Haryanto Pak Haryanto, apa kabar? Waalaikumsum Kalau orang segaga ini dengan baret seperti ini Anda tentara bukan? Siap Kalau gitu saya harus ini Artinya dulu tentara Tentara Sekarang pengusaha Oh punawirawan yang pengusaha Oke silahkan duduk Kalau Anda aslinya dari mana? Dari Kudus Om Kudus Jawa Tengah ya? Jawa Tengah Asli? Asli Pekerjaan orang tua dulu apa ya? Kalau boleh tahu Buru Om Jualan di pasar Jualan daging Om Ini ayah berarti ya? Ibu Oh ibu? Ibu Apa yang dikerjakan ibu? Kita belanja dari daging A Dijual ke pasar Jadi cari untung Kalau ayah? Ayah Ayah itu buru kasaran Ya ayah itu dulu Kerjanya mocok-mocok Kalau ada orang ngasih kerjaan Seperti Bersin tulang-tulang gitu Tulang-tulang Tulang-tulang kebu Bulang gitu Kalau ada loong Ada yang Ada yang ngajak Baru kerja Kalau enggak Yang anggur di rumah Apa bisa disimpulkan? Berarti kehidupan Anda dulu Sulit secara ekonomi? Sangat sulit Om Oh bukan sulit Tapi sangat sulit Anda berapa bersaudara? Sembilan Kalau pendidikan Anda Dulu apa? Saya sekolah teknik Teknik Anu ya Cukup ST ya ST ya Stalap dengan SMP Ini buat teman-teman yang usianya masih muda Enggak ngerti ini ST ST itu setingkat SMP ya? SMP Om Kalau dulu ada SKP ya? SKP itu sekolah kebandingan putri Sekolah teknik Baru SMP SMP itu umum Oke ST aja? ST om Enggak sampai STM naik kan? STM saya tidak lulus Karena enggak punya uang untuk biaya sekolah Bukan karena enggak pintar ya? Ya pintar Kawan-kawan 3 tahun Selesai saya 1 tahun lulusnya Tapi enggak ada ijazahnya Karena enggak selesai Dengan kondisi seperti itu Sekarang Pekerjaan Anda apa? Saya pimpinan perusahaan PO Haryanto Bis Haryanto Perusahaan otobis Haryanto Haryanto Dan itu ada namanya di jaket Anda ini JAS Haryanto Berarti Anda bukan bekerja di situ Tapi Anda yang punya? Siap om Berapa banyak tuh armadanya? Insya Allah ada 250an Tapi ini anak STM yang enggak lulus itu ya? Iya Punya bus 250 sekarang Jadi kesimpulannya Jangan lulus STM Supaya bisa jadi pengusaha sukses gitu? Enggak gitu Jangan-jangan Ini jangan-jangan Anak bilang Oh begitu ya? Bukan-bukan Baik sebelum kita lanjutkan Ikuti dulu tayangan berikut ini Tayangan berikut ini Perusahaan otobis Haryanto Atau PO Haryanto Transportasi darat Antar provinsi di Pulau Jawa dan Madula Sudah banyak dikenal di masyarakat Perusahaan bus yang diambil dari nama pemilik bus Yaitu Haryanto ini Mulai dirintis sejak tahun 2002 Sebelum terjun ke dalam usaha transportasi bus Haryanto adalah seorang anggota TNI Angkatan Darat Tanggerang Memiliki mimpi besar untuk terus membawa hidup keluarganya menjadi lebih baik Dirinya pun bekerja ekstra untuk mewujudkannya Sepulang dinas pria kelahiran kudus 17 Desember 1959 ini Menyempatkan diri untuk menjadi supir angkutan kota hingga larut malam Tidak berhenti di situ saja Dirinya menabung dan mengembangkan kompetensi dirinya dengan membeli angkot secara kredit Perlahan tapi pasti Dirinya terus meningkatkan jumlah angkot yang mencapai ratusan unit Sebelum dirinya memutuskan untuk berpindah usaha menjadi usaha transportasi bus Pada tahun 2002 Yang awalnya hanya memiliki 5 bus Kirin jasa angkutan penupang darat dan pariwisata yang berasal dari kudus Jawa Tegak ini Sudah memiliki lebih dari 250 bus Dan mempekerjakan lebih dari 1.200 karyawan Kalau saya pribadi memang dari kecil di asuh Pak Haji Haryanto Sekolah kan sama bapak dipondokkan Dari awal sebelum ada bus saya sudah ikut Pak Haji Haryanto Dan sampai sekarang Alhamdulillah selama ikut Pak Haryanto Pak Haryanto ini sebagai sosok seorang pimpinan Juga menjadi orang tua yang bisa menjadi panutan dalam kehidupan dohir maupun batin Seorang motivator, seorang pimpinan yang mungkin tidak bisa Atau tidak ada ditemukan sosok orang tua seperti Pak Haryanto juga Tidaknya terus meningkatkan armada dan jumlah karyawannya Pelayanan PO Haryanto pun diakui kualitasnya Saat meraih penghargaan dari Kementerian Perhubungan RI Untuk kategori bus AKAP non-ekonomi pada tahun 2019 Kesuksesan yang diraih Haryanto tak lepas dari komitmennya Untuk menjadikan usahanya sebagai ladang ibadah Sampai saat ini Haryanto kerap nyantuni lebih dari 5.000 anak yatim piatu Haryanto juga berkomitmen untuk terus mendirikan masjid Biasanya kalau di desa, di kampung, di daerah-daerah Kalau lahir dari keluarga miskin, apalagi sangat miskin Berat untuk nyari tambahan Tambahan, karena waktu itu tentara gajinya masih 18.000 ya Tahun 80 Berapa lama Anda hidup seperti itu? Lama, cukup lama om Udah punya rumah loh Belum, saya masih kontrak Baik Tentu kita semua penasaran nih Ya, STM gak lulus Masuk tentara pangkatnya keren banget tadi Gaji 18.000 Nyambi jadi supir angkot Masih tinggal dikontrakan, udah menikah Tapi sekarang jadi pengusaha PO Haryanto Dengan armada 250 bus Nah, ini keajaiban apa yang terjadi Kita rehat sejenak Ikuti terus KKND Terima kasih Terima kasih Terima kasih